Welcome guys, welcome to another video, thank you very much for clicking the video Welcome to Coincoinan, gue Dito Gue hari ini mau ngebahas nih ada 2 mungkin faktor yang bisa menjadi jawaban nih pertanyaan temen-temen Kenapa nih harga bitcoin gak naik-naik, malahan turun Ini kita tunggu-tunggu banget untuk break resistance 44.000-45.000 yang ada di chart ini nih Jadi sebelum gue mau jelasin nanti ada 2 indikator apa, 2 faktor apa Sebelum gue jelasin 2 indikator itu, kita diskusi dulu nih tentang press action bitcoin nih Ini menarik juga untuk dibahas karena ini bitcoin ini sedang menyusun namanya ascending triangle Ini pola kalau bisa ditahan, bertahan dan break resistance ini, ini sebenarnya bullish banget nih Ini kalau misalnya kita lihat dari teorinya nih, jadi bikin coiling terus Kalau tembus break yang mana 44.000-45.000 di bitcoin itu menjadi pola yang bullish banget Jadi gitu, jadi kalau misalnya temen-temen mau beli ini sebenarnya support line ini, ini bagus banget Pricenya untuk dicicil lah sambil menunggu untuk naik Tapi gue ada 2 indikator ini juga ngebahas, ada 2 indikator ini juga bilang nih sebenarnya ini Bisa ada kemungkinan untuk turun nih si bitcoin ke support level atau buying zone kita yang kemarin kita sudah sempat bahas Yaitu di sekitar 34.000-35.000 Yang mana nih dari channel yang kita sudah bikin nih Dari tahun 2020 kalau nggak salah Nah ini menurut gue perlu diperhatiin Price range ini kalau apabila bitcoin tembus dari support ascending triangle tadi Jadi gue pribadi gue nunggu di harga 34.000-35.000 untuk beli Jadi kalau temen-temen mungkin bisa dipertimbangkan juga selain di support line ini gitu Nah kenapa nih gue kemarin nih kalau misalnya dilihat ini juga sebenarnya ada sangkut pautnya nih Penurunan ini nih yang kemarin kejadian itu karena ada berita nih ini menjadi faktor pertama nih Yang menurut gue bisa bikin bitcoin turun yaitu adalah Yang contohnya kemarin nih Ini kan akibat data inflasi yang tinggi gitu kan Data inflasi ini menjadi faktor penentu yang nanti itu Tanggal 16 itu The Fed itu untuk menentukan peningkatan suku bunga Nah jadi ini kemarin itu ada data inflasi dirilis di Amerika ini lumayan bombastis juga 40 tahun terbesar sebesar 7,9 setahunnya gitu inflasinya dia Malahan nih kalau dari Bloomberg ini bilang before oil spike Jadi masih ada kemungkinan di bulan depan itu karena memperhitungkan oil spike yang baru-baru ini Ini sebenarnya bisa lebih tinggi lagi nih di bulan besok gitu kan Itu memperparah makanya ini menjadi was-was juga nih trader-trader dan partisipan market itu juga khawatir Berapa nih kenaikan suku bunga yang akan diberikan The Fed nih di Amerika Ini tanggal 16 nih kalau kita lihat gitu kan Nah ini kalau tahun-tahun dulu nih sebenarnya Kalau kita cek nih tahun 2016 nih ya ini naik kan Nah ini tanggal ini nih sebenarnya gimana sih market kan Nah ini gue coba mau lihat nih tanggal 16 ini Tanggal 16 ini kalau nggak salah 2016 Desember tanggal 15 kalau nggak salah Nah ini kita lihat ya Kalau kita lihat itu harganya sebenarnya waktu rilis The Fed naikin suku bunga itu fluktuasinya lumayan turun lah nih Within sekitar 1 bulan itu harga market itu S&P 500 ya disini gue ambilnya Itu turun sebesar 12,73% Jadi kalau misalnya nanti The Fed naikin tingkat suku bunga ini ada kemungkinan juga marketnya juga turun nih Contohnya ini 12% Bitcoin terutama itu juga bisa jatuh lagi tembus lah nih ke 33.000-34.000 Semoga aja nih support kita yang ini bisa tahan nih dari gencaran penjualan nih nantinya Kalau misalnya amit-amit harga turun setelah The Fed naikin interest rate gitu Nah ada juga nih itu kan tanggal 16 Maret which is minggu depan Nah ini juga ada satu alasan lagi nih kenapa menurut gue tanggal 26 Maret nih Itu ada expired kontrak opsi put dan call nih Ini kalau misalnya dilihat tanggal 26 tanggal 25 Maret itu hari Jumat Itu ada namanya expired date dari opsi call dan put Nah kemudian ini tanggal 25 Maret ini adalah ketika tradingnya itu paling banyak Jadi setiap akhir bulan di hari Jumat itu opsi call dan put itu tradingnya paling banyak gitu Expirednya dibandingin dengan minggu-minggu sebelumnya Jadi dia setiap minggu di expired date-nya Nah apa sih yang mau dilihat disini ya itu adalah max pain-nya nih Max pain-nya nih 44.000 Wow ini kan kayak resisten kita kan ya ini mirip banget nih sekitaran resisten kita Jadi ini mungkin juga max pain-nya itu menjadi satu alasan kenapa harga itu ditahan sama bandar Untuk gak tembus 44.000-45.000 sampai tanggal 25 Maret Jadi bandar nih bandar itu siapa ya Bandar itu sebenarnya exchange juga Jadi dia jual-jual kontrak opsi ke trader-trader Nah ini mereka punya data dia satuin Nah itu datanya itu ada menyatakan max pain-nya itu 44.000 Dimana itu adalah harga yang paling menyakitkan untuk trader Jadi banyak trader paling banyak trader-trader yang kalah gitu bisa dibilang Jadi loss Nah jadinya kalau makin banyak trader yang kalah Jadinya si penerbit opsinya itu dia menerima premi atau uang mukanya kontraknya itu Paling banyak gitu Jadi sebenarnya si exchange atau penerbit opsinya itu mempunyai motivasi lah untuk menahan si kontrak itu Sekitaran 44.000 Untuk menahan harga bitcoin itu sekitaran 44.000-45.000 Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari hal itu Sebenarnya exchange itu punya motivasi guys Kayak gitu Jadi nanti kita lihat aja nih tanggal 25 Maret ini Apabila ini kontrak ini semua habis Nah apakah tanggal 26-nya itu bitcoin bisa ngacir nih Itu yang kita tunggu-tunggu kan Jadi semoga aja emang perhitungan kita nih Prediksi kita nih tanggal 25 Maret nih Kita udah ada disini nih Semoga aja gitu kan Gitu temen-temen menarik ya Ini kita nanti kita bahas lagi di tanggal 26 Maret nih Kita tunggu-tunggu apakah emang ini kejadian Kalau emang ini kejadian berarti emang Hmm ini bandar nih Exchange-exchange jahil ya nih ya Nahan-nahan harga kayak gitu kan Gitu aja temen-temen Mungkin kalau temen-temen mau lihat update-nya tanggal 26 Maret kayak gimana Bisa subscribe channel ini I think sekian untuk video gue kali ini Please like Dan juga jangan lupa subscribe Gue cabut dulu Thank you very much for watching Bye Bye